Inilah sederetemuan Badan Pemeriksa Keuangan, BPK, di Proya Ibu Kota Nusantara, IKN, Kaltim, di antaranya soal sewa kapal tongkang yang tak terkendali hingga harga batu split. Menteri PU Dodi Hanggodo dalam rapat kerja, Raker, dengan Komisi 5 DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta pada Rabu, 30 Oktober 2024, menyampaikan, pembangunan IKN mendapat 51 rekomendasi dari BPK atas Pekerjaan Kementerian Pekerjaan Umum, PU. Dari 108 rekomendasi tersebut, ada 57 rekomendasi senilai Rp240,52 miliar. Kemudian ada satu laporan hasil pemeriksaan atas Pekerjaan-Pekerjaan di IKN ada total 51 rekomendasi. Di ujar Dodi, Dodi menjelaskan, temuan tersebut didominasi oleh masalah administrasi dan prosedur yang kurang sesuai. Atas dua laporan hasil pemeriksaan tersebut, kami telah menindaklanjuti, memang belum 100 persen, sekitar 99 rekomendasi dari 108 rekomendasi. Jelanjut Dodi, ada pun dari 99 rekomendasi tersebut, sebanyak 53 diantaranya memiliki nilai Rp229,23 miliar, dan 46 rekomendasi sisanya adalah atas Pekerjaan Kementerian PU untuk IKN. Dengan demikian, dari 99 yang telah kami tindaklanjuti, 17 telah diterima oleh BPK, sedangkan 82 rekomendasi masih ditelah ulang oleh BPK, diucap Dodi, seperti dilansir kompas.com. Sebelumnya, pasokan material konstruksi menjadi salah satu masalah yang ditemukan oleh BPK untuk proyek IKN. Hal itu tersaji di dalam dokumen BPK berjudul Iktisar Hasil Pemeriksaan Semester, IHPS, 2 Tahun 2023 yang penerbitannya ditanda tangani pada 28 Maret 2024. Terkait material konstruksi, BPK menemukan pelaksanaan manajemen rantai pasok dan peralatan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur IKN tahap 1 belum optimal, diantaranya kurangnya pasokan material dan peralatan konstruksi untuk pembangunan IKN dan harga pasar material batu split dan sewa kapal tongkang tidak sepenuhnya terkendali. Selain itu, pelabuhan bongkar muat untuk melayani pembangunan IKN belum dipersiapkan secara menyeluruh dan kurangnya pasokan air untuk pengolahan beton. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!